Pukulan Naga Sakti Jilid 37. Sikap mengalah seperti ini, seharusnya dapat merubah suasana tegang menjadi suasana yang lebih santai dan damai, tapi entah maksud tujuan apa yang sedang direncanakan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang, ternyata dia mulai mengutaati kembali perkataan yang baru saja diutarakan Ketua Butong Pei Keng Hyantoti yang tersebut. Akhirnya setelah diadakan pembicaraan yang ramai di antara komplotan mereka, orang-orang itu berkesimpulan kalau ucapan yang diutarakan Keng Hyantoti yang barusan jelas berarti sebaliknya yakni secara diam mengumpat mereka, sebagai pengacau yang sengaja mencari gara-gara dan tidak tahu pentingnya kerjasama. Anggapan semacam itu segera ditanggapi sebagai suatu penghinaan yang mencoreng-moreng wajah mereka, oleh sebab itu mereka bersikeras menuntut kepada Keng Hyantoti yang untuk mencabut kembali perkataan yang telah diutarakan. Cilong Sian Su, ketua dari Siauling Mei ini menjadi repot untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, namun sekarang dia pun dapat merasa bahwa Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang sekalian sesungguhnya lagi mencari gara-gara. Akhirnya dia berkata sesudah termenung sejenak, harap saudara sekalian sudi memberi muka kepadaku, setelah persoalan ini beres kita semua harus membicarakan kembali pangkal persoalan yang sesungguhnya sambil tertawa dingin, Giyoko Aipopo segera menegur. Toa Chiang Bun Jin, apakah sudah tak sabar lagi nada suaranya amat tidak bersahabat? Begitu mendengar perkataan dari Giyoko Aipopo tersebut, bergidik hati Cilong Sian Su, ketua dari Siauling Mei ini, segera pikirnya dengan cepat, aduh selaka, rupanya mereka pun sudah menaruh, belum selesai dia berkata, Fu Tian Toa Tiao Kei Poan Tian telah maju selangkah ke muka sambil berkata, kembali ke pangkal persoalan bukan masalah sepihak saja, entah apa maksud dari perkataan Chiang Bun Jin ini? Tampaknya kau hendak melimpahkan semua tanggung jawabnya di pihak kami? HMMM, bila Sian Su memang berpendapat demikian maka perkataan selanjutnya lebih baik tak usah dilanjutkan terbukti sekarang kalau mereka pun mempunyai pandangan negatif. Terhadap ketua dari Siauling Mei ini. Eh, 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 harap kalian jangan salah paham buru-buru Cilong Sian Su menggelengkan kepalanya berulang kali, aku minta kalian jangan salah menanggapi perkataanku, Lolap sama sekali tidak mempunyai maksud lain. Min Soh Sim Tocu Dewi penyebar bunga lengcai soat segera tertawa melengking, Hwe Sio Tua, aku percaya kalau kau tidak berpikiran untuk lebih condong ke satu pihak berhubung. Dia sudah cukup lama menjadi pendeta, lagi pula termasuk salah seorang yang tercantum gambarnya dalam lukisan Kun Eng Siang, maka caranya berbicara pun berlagak sok tua. Walaupun Cilong Sian Su merasa lagak berbicaranya kelewat besar, toh ia sempat menghembuskan napas lega juga setelah mendengar perkataan itu. Katanya kemudian, Sian Su mau tahu tentang keadaan Lolap hal ini sungguh membuat Lolap merasa lega hati tapi kembali si Dewi penyebar bunga lengcai soat berseru keras, percaya tak dapat menggantikan kenyataan, semua orang telah menitipkan semua pengharapannya atas dirimu, semoga kau dapat memikirkan kepentingan diri segenap umat pesilatan dan melenyapkan pertikaian hari ini. Untuk sementara waktu, Cilong Sian Su tidak dapat menduga apa maksud dan tujuan dari perempuan tersebut berkata demikian, ia menjadi tertegun kemudian baru ujarnya, Lolap hanya berharap kalian semua jangan bentrok sendiri hanya dikarenakan urusan sepele, tentang soal ini Sian Su tak usah khawatir, kalau C memang begitu, aku hendak mengajukan sebuah usul untuk menyelesaikan pertikaian hari ini, asalkan kau dapat menundukkan perasaan mereka. Aku tanggung kami semua tak akan menaruh curiga lagi terhadap pihak mereka, Lolap akan berusaha dengan segala kemampuan kata Cilong Sian Su serius. Bila ada persoalan harap Sian Su utarakan secara terang-terangan saja, daripada waktu yang larut akan menimbulkan ingatan jahat dari pihak Ban Seng Kiong, tiba-tiba Hian Im Lichun Wee yang berada di atas tebing ikut menimbulung sambil tertawa, Sian Su tak usah khawatir, kalau aku mah tak akan seperti kalian, apa maksud tujuan kedatangan kalian kemaripun sama sekali tidak diketahui, ucapannya sangat menyakitkan hati, membuat siapapun yang mendengar segera merasakan rendah diri. Soh Sim Tocu, si Dewi penyebar bunga lengcai soat sama sekali tidak menggubris terhadap ejekan dari Hian Im Lichun Wee, sambil menebalkan muka dia berkata, Aku rasa untuk menyelesaikan pertikaian ini, satu-satunya jalan adalah serahkan semua benda mustika yang berhasil mereka peroleh kembali itu agar ku simpankan untuk sementara waktu, dengan begini bukan saja dapat membuktikan kebersihan dan kejujuran mereka, lagi pula dapat pula melenyapkan kecurigaan kami, Hwa Sio Tua, bagaimana menurut pendapatmu? Cilong Sian Su, ketua dari Sio Linde itu harus berkerut kening setelah mendengar perkataan tadi, mau tertawa ia tak bisa, mau menangis pun sungkan, dia sama sekali tak menyangka kalau tokoh persilatan perempuan tersebut bisa-bisanya punya muka untuk berkata demikian, padahal hakikatnya hal ini benar-benar melupakan suatu tindakan yang kelewat memojokan posisi orang dan sama sekali tak tahu adat. Namun, usul perempuan tersebut dengan cepat mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segenap anggota komplotan. Padahal, sebelum perkataan tersebut disampaikan oleh Cilong kepada rekan-rekan lainnya, Keng Hyantoti yang sekalian sudah dapat mendengar sendiri perkataan tersebut dengan amat jelasnya, tentu saja mereka menjadi naik darah. P.T.E. Ji Wang Tin Pak menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas, tiba-tiba dia menarik Uncle Liu Sian Seng Lim Biao Lim ke samping, kemudian diajaknya berunding, Lim Sute, menurut pendapatmu bagaimana kalau kita serahkan saja lukisan Kun Eng Siang tersebut? Penyerahan ini jelas merupakan suatu tindakan pengorbanan diri, dia berharap dengan diserahkannya lukisan Kun Eng Siang tersebut, maka pertikaian di tubuh mereka sendiri dapat segera teratasi. Akan tetapi, berhubung tindakannya ini menyangkut pamer serta nama baik Tian Leong Pei di masa mendatang, maka dia tak berani mengambil keputusan sendiri. Uncle Liu Sian Seng Lim Biao Lim segera tersenyum, katanya dengan cepat, Su Heng, silahkan saja kau yang mengambil keputusan, Siaw Te akan mendukung setiap keputusanmu, air mata segera jatuh berlinang membasai wajah P.T.E. Jiu Wang Tin Pak saking terharunya, dia segera mengenggam sepasang tangan Ngu Liu Siaw Seng Lim Biao Lim setelah itu serunya dengan suara gemetar, terima kasih banyak atas dukungan dari Su Te, semoga saja tindakan yang Ih Heng lakukan sekarang sama sekali tidak keliru. Apa yang pernah dilakukan Chiang Bun Jin dulu, demi keselamatan umat persilatan pada umumnya kita boleh melakukan sekali lagi, toh tindakan seperti ini bukan suatu aid bagi perguruan, hibur Ngu Liu Sian Seng Lim Biao Lim sambil membakar semangat rekannya, jikalau pertikaian pada hari ini benar-benar bisa dipunahkan dengan tindakan kita ini, siapa bilang kalau kita telah melakukan perbuatan yang salah P.T.E. Jiu Wang Tin Pak segera merasakan semangatnya berkobar kembali, sambil tertawa nyaring dia berjalan menuju ke depan Chi Long Sian Su yang sedang mengalami kesulitan tersebut, dengan langkah lebar kemudian sambil menyerahkan lukisan Kun Eng Sian tersebut kepada Seng Pendeta, katanya, Aku bersedia menyerahkan lukisan Kun Eng Sian ini untuk menunjukkan kebersihan hati kami, harap Sian Su menerimanya dan diserahkan kepada Tai Hiap tersebut untuk menyimpannya sementara waktu, tindakan tersebut bukan saja sama sekali di luar Duga Soh Sim Tochu Dewi penyebar bunga lengcai soat, seluruh jago yang hadir di situ pun turut berubah wajahnya, semacam perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata segera muncul di dalam hati kecil mereka. Tindakan yang sama sekali tidak memperdulikan nama dan kedudukan, bersedia mengorbankan diri demi kepentingan orang lain ini ternyata telah dilakukan oleh T.T.E. Ji Wong Tin Pak, seorang murid Tian Leong Pei, hal mana segera menimbulkan reaksi yang luar biasa bagi kawanan jago lainnya. Seketika itu juga banyak yang dibikin terharu oleh peristiwa tersebut, mereka mulai memeriksa diri sendiri apakah tindakan yang telah dilakukannya barusan betul atau salah. Sementara itu, C.Long Sian Su dari Siaolin Bail telah menggoyangkan tangannya berulang kali seraya serunya, Wong Tai Hiap, lebih baik kita rundingkan kembali persoalan ini secara baik-baik. Lolat, Lolat, berbicara sesungguhnya sudah sejak lama Soh Sintocu si Dewi penyebar bunga lengcai soat menaruh minat untuk mengangkangi lukisan kuneng siang tersebut, sudah barang tentu dia tak akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Sambil mengulungkan senyuman palsunya dia segera berkata, siapa yang bias menyesuaikan diri dengan keadaan dialah seorang pendekar sejati, kita tak boleh menyanyiakan pengorbanan dari Wong Tai Hiap ini, baiklah, untuk sementara waktu biar aku saja yang menyimpan lukisan ini untuk musraya berkata dia lantas mengulurkan tangannya siap menerima lukisan kuneng siang tersebut dari tangan P.T.E. Jiwong Tim Pak. Mendadak, pada saat itulah terdengar seseorang mementak keras, tunggu sebentar dari kumpulan para jago muncul Hang Cheng Gi Siu, kakek aneh penggetar angin, siang tong dari bukit mongsan, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya, haaah, 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 haaah. Wong Tai Hiap, berdasarkan kesetiaan kawanmu ini, memangnya kau anggap kami benar-benar menghendaki lukisan kuneng siang milikmu ini. Ah, 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 jangan suruh orang persilatan menertawakan kami saja. Harapkah simpan kembali lukisan kuneng siang tersebut kemudian setelah berhenti sejenak, dengan wajah serius dia berkata lebih jauh, mari kita bersama-sama menghilangkan prasangka yang bukan-bukan terhadap mereka, entah bagaimanakah menurut pendapat kalian semua sebenarnya lukisan kuneng siang tersebut sudah hampir berpindah ke tangan si Dewi penyebar bunga lengcai soat, tapi setelah diganggu oleh si kakek aneh penggetar angin siang tong dari bukit mongsan ini, usahanya kontan saja mengalami kegagalan total, serunya kemudian dengan mendongkol, siang tai hiap, kau. Belum habis dia berkata, sudah kedengaran banyak jago yang menyetujui serta mendukung usul dari kakek aneh penggetar angin siang tong tersebut, suasana menjadi hiruk pikuk sekali. Pendapat siang tai hiap tepat sekali, bila keributan ini harus dibiarkan berlangsung terus, pastilah kita akan kehilangan sifat persatuan di antara kita semua. YAA, betul kita harus bersatu padu kembali, dengan demikian kita semua masih bisa mempertahankan diri asal kita bisa bersatu padu kembali. Musibah hari ini baru dapat kita tanggulangi bersama, YAA, pihak Ban Seng Kiong sudah jelas mempunyai maksud jelek, kita semua harus menyadari akan kebusukan serta kelicikan mereka, begitulah, ucapan demi ucapan segera bermunculan kembali, liang sim dan kebenaran seolah-olah bangkit kembali dalam hati kecil mereka. Dewi penyebar bunga lengcai soat tahu kalau pendapat umum tak boleh dilawan maka ucapannya yang baru sampai setengah jalan itu buru-buru dirubah, siang tai hiap, kau, kau memang pandai menebak suara hatiku, aku pun hanya bermaksud untuk mencoba ketulusan hati wang tai hiap saja menyusul kemudian ia perdengarkan suara tertawa terbahak-bahak yang terlampau dipaksakan. Kelompok manusia yang semula terpecah belah, kini pun telah bersatu kembali. Namun secara diam-diam terdapat tiga orang yang kabur keluar lembah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun jua. Cilong Siansu yang menyaksikan kejadian mana segera menghela napas panjang, gumamnya, AAAI, sang keantai hiap benar-benar berpikiran picik belum habis. Dia berkata, mendadak dari arah mulut lembah situ berkumandang suara ledakan yang amat memekikan telinga. Belamum asap hitam yang amat tebal membubung tinggi ke angkasa, menyusul kemudian tampak tiga sosok bayangan manusia melompat mundur kembali dari balik asap tebal dalam keadaan yang amat mengenaskan. Tampak pakaian mereka. Compang camping, wajahnya penuh debu sudah jelas baru saja menderita kerugian besar. Di belakang Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong mengikuti Futian Toa Tio Ke Toan Tian serta Im Tiong Ho Teng Siang. Dari kejauhan sana, Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong telah meraung dengan penuh kegusaran, Ban Seng Kiong, kalian benar-benar berhati keji dan lici, mengapa kalian menyumbat mati mulut lembah tersebut? Tian Im Li Chun Wee yang berada di atas tebing segera tertawa cekikikan berulang kali, jengeknya kemudian, aku lihat kalian sudah cukup lelah bercecok, sekarang silahkan untuk beristirahat dulu, kemudian sambil menuding ke arah berbagai macam benda mestika di atas dinding bukit itu, kembali dia berkata, Perkataan dari orang-orang dan Seng Kiong bisa dipercaya, syaratnya juga tidak berubah, silahkan kalian mencoba kemampuan sendiri. Cuma sayangnya si Yao Mo Ai sudah tidak punya waktu untuk menemani kalian lagi, perempuan itu sama sekali tidak bergeser dari posisinya semula, tampak tebing yang menonjol keluar tersebut pelan-pelan bergerak meluncur masuk kebalik dinding bukit. Sambil tertawa nyaring, Giyoko Ai Popoli Kochi segera membentak keras, Budak Setan, setelah mengadu domba kami, apakah kau hendak kabur dengan begitu saja? Toya Kemalanya membentuk gerakan lingkaran besar di atas kepalanya, lalu dengan menggunakan kekuatan dari perputaran tersebut tubuhnya langsung menerjang naik ke atas dinding tebing tersebut. Sambil tertawa dingin, Hian Im Li Chun Bui E tersebut, walaupun kalian terhitung jago-jago yang memimpin suatu perguruan atau daerah tertentu, namun berbicara soal tenaga dalam, belum tentu kalian sanggup untuk mengungguli nonamu. Telapak tangannya segera diayunkan ke depan dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah si nenek. Dengan cepat Giyoko Ai. Popo menghentikan gerakan tubuhnya sambil berjumpalitan meluncur ke bawah katanya kemudian sambil menghela napas panjang, A-A-A-A-A-A-I, tenaga dalam yang dimiliki budak setan itu benar-benar amat sempurna, aku tak mampu untuk menembusinya, orang lain bertenaga dalam sempurna, mendapat keuntungan lagi dari keadaan medan, sekalipun yang hadir di sana rata-rata berilmu tinggi, namun siapa saja jangan harap bisa menerjang ke atas. Di dalam waktu singkat inilah, tampak Hian Imli Chun Buwe sudah menyelingap masuk ke dalam gua tersebut, sementara tonjolan batu karang tadi persis menutupi mulut gua tersebut. Dari jauh memandang, di atas dinding bukit tinggal tergantung berbagai macam benda mestika dari pelbagai perguruan yang belum mampu diperoleh kembali, karena tiada tempat untuk berpijak, maka orang harus mampu mendaki setinggi 30-an kaki bila ingin mendapatkan kembali semua benda mestika tersebut. Dinding tebing setinggi 30-an kaki boleh dibilang merupakan suatu ketinggian yang tak mungkin bisa dicapai oleh jago silat dari manapun meski memiliki kepandayan yang lebih batas-batas kemampuan, sebab siapapun jangan harap bisa mencapai ketinggian seperti ini dengan kekuatannya. Soal mendapatkan kembali mestika tersebut bisa diselesaikan belakangan, tapi kalau dilihat dari keadaan situasi yang terbentang di depan mati sekarang, untuk keluar dari lembah ini pun sudah bukan merupakan masalah yang gampang. Mendekati tengah hari, cahaya matahari telah mencorong di tengah angkasa dan memancarkan sinarnya yang amat terik, rasa haus mulai menghantui semua jago, menyusul kemudian perlu terasa lapar sekali. Di dalam keadaan begini, semua orang hanya bisa saling berpandangan satu sama lainnya. Kau memandang ke arahku, dan aku pun memandang ke arahmu, mereka semua mulai nampak gelisah, murung dan sedih. Bila keadaan begini harus dialami sampai berapa hari, apapula yang akan terjadi? Waktu itu jangankan tenaga untuk melakukan perlawanan, untuk bangkit berdiri saja mungkin akan sulit. Bila hal ini sampai terjadi, bukankah pihak Ban Seng Kiong akan membekuk mereka semua dengan mudah? Hasil terbesar yang diperoleh TNKHI dari dalam gua yang simtong milik Tio Biao Leong di bawah puncak Sem Yang Hang bukanlah segenap kepandaian silat dari Tio Biao Leong melainkan keteguhan imam serta batinnya. Sehingga hal ini membuat penampilannya nampak lebih halus, lebih saleh dan sederhana. Tenaga dalam yang dimiliki Tio Tintin pun tak akan memperoleh kemajuan lagi dalam waktu singkat. Kemampuan yang berhasil dicapainya sekarang, bagi pandangan jago silat pada umumnya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, apabila dilanjutkan maka taraf kemampuannya akan mencapai suatu tingkatan yang tak berperwujud. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah pergi dan tak kembali lagi, sehingga sampai di manakah kekacauan yang diperbuat pihak Ban Seng Kiong boleh dibilang sama sekali tak jelas. TNKHI sangat memikirkan keselamatan dunia persilatan ketika dilihatnya keberhasilan yang dicapai setiap orang dalam gua yang simtong telah peroleh kemajuan pesat, dia pun tidak berhasil untuk berdiam lebih jauh di situ. Suatu dorongan dengan semangat berkobar mendesaknya untuk muncul kembali di dalam dunia persilatan, melenyapkan bencana dalam dunia dan membangun kembali nama baik Tian Liyong Pei. Ciu Tintin sangat menguatirkan keadaan TNKHI yang dianggapnya masih belum berhasil memulihkan tenaga dalamnya, dia sangat tidak menyetujui usal dari si anak muda tersebut. Namun dia tak dapat melawan TNKHI yang menggunakan semua kitab obat-obatan dan kitab ilmu pertabiban dari Tio Biao Liyong sebagai bukti yang menunjukkan kalau kehadirannya terus di gua yang simtong tak akan memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan tenaga dalamnya kembali. Dia pun menganjurkan kepada gadis itu untuk lebih baik bekerja sama saja membuat suatu pekerjaan besar bagi umat persilatan. Dalam keadaan demikian, terpaksa Ciu Tintin harus mengabulkan permintaan dari TNKHI, maka berempat berangkatlah meninggalkan gua yang simtong untuk terjun kembali ke dunia persilatan. Selama ini, TNKHI masih tetap menunjukkan sikapnya seolah-olah dia masih kehilangan tenaga dalamnya dan segala sesuatunya membutuhkan perlindungan dari Ciu Tintin serta kakak beradubu. Tapi penampilannya di pihak lain justru sangat luar biasa, hal ini membuat kakak beradik bu tak berani mengurangi rasa hormatnya kepada pemuda tersebut karena ia kehilangan tenaga dalamnya. Sepanjang jalan, mereka memakai kereta untuk menggantikan perjalanan dengan berjalan kaki. Berapa hari kemudian, mereka telah muncul kembali di wilayah Ceng Siok. Saat itu, kendati pun merupakan saatnya orang-orang Ban Seng Kiong menyebar ke dalam dunia persilatan untuk mencari jejak TNKHI, namun mereka justru berhasil meloloskan diri dari pengintaian metu-metu Ban Seng Kiong. Tentu saja kesemuanya ini berkat pengalaman yang matang dari kakak beradik bu yang pandai melihat situasi serta tindakan TNKHI sendiri yang telah merubah dandanannya. Tapi keadaan yang sesungguhnya adalah pihak Ban Seng Kiong hanya menggunakan usahanya untuk menemukan jejak TNKHI sebagai tipu muslihat guna menutupi rencana busuknya di mana segenap kekuatan utamanya telah dialihkan ke Bukit Cian San guna menjebak para jago lihai dan pelbagai perguruan. Dalam keadaan seperti itulah, TNKHI sekalian berhasil lolos memasuki daerah Ceng Siok tanpa diketahui siapapun. Sepanjang jalan mereka tidak menjumpai hadangan-hadangan dari orang-orang Ban Seng Kiong, bagi TNKHI pribadi hal ini justru sebaliknya membuatnya kecewa bercampur terkejut. Dengan perasaannya yang tajam, secara lamat-lamat dia dapat merasakan kalau pihak Ban Seng Kiong sedang melaksanakan suatu rencana busuk yang amat besar. Maka dengan mempercepat perjalanan, mereka segera kembali ke gedung Bulimtik Itkoh di kota Waiim. Yap Syuling yang menyaksikan putranya pulang dengan selamat, kendatipun tenaga dalamnya belum pulih kembali, segera menyambut mereka dengan kegembiraan yang meluap, paling tidak baginya putra tunggalnya ini bisa pulang dengan selamat. Di saat TNKHI mendapat tahu tentang kabar berita mengenai Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, dia segera mengajak Ciu Tintin sekalian untuk melanjutkan perjalanan lagi menyusul ke arah kota Tinkeng. Jalanan yang mereka tempuh menuju ke kota, sangat kebetulan tidak melalui arah perjalanan yang dijaga oleh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, karena mereka tidak bersuamuka. Di kota tersebut, mereka memilih sebuah rumah penginapan yang sepi dan terpencil untuk tinggal di situ. TNKHI tetap tinggal di rumah penginapan, sementara Ciu Tintin dan dua bersaudara Bu bertugas melakukan pencarian terhadap jejak Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Bu Nainai maupun Bu Im belum pernah bersuamuka dengan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, mereka mencari orang hanya berdasarkan gambaran dari TNKHI, bisa dibayangkan betapa sulitnya pencarian tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan mereka sekalipun sudah bertatapan muka dengan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, namun kedua orang itu tak dapat mengenalinya. Ciu Tintin sudah pernah bertemu sekali dengan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, tapi pertemuan tersebut terjadi tidak saling bertatapan muka. Waktu itu Pek Leng Sian Juso Bwe Leng masih sebagai Kiong Chu dari Istana Ban Seng Kiong dan sedang diperalat oleh Wan Im Sin Ang untuk memaksa Tiang Pek Klojeng bergabung dengannya. Setelah berpisah sekian lama, dia pun tak tahu berapa tinggi kah gadis tersebut kini. Apakah paras mukanya mengalami perubahan? Dalam pikiran Ciu Tintin, dia sendiri pun tidak begitu yakin apakah dalam sekilas pandangan saja ia sudah dapat mengenali dirinya. Di saat Ciu Tintin sedang berjalan seorang diri di tengah jalan, dengan paras mukanya yang cantik serta sikapnya yang anggun, siapapun tak akan menduga kalau gadis tersebut sesungguhnya adalah seorang kuan im penolong umat persilatan yang memiliki kepandayan silat sangat tinggi. Namun di saat dia melakukan perjalanan bersama dua bersaudara bu, berhubung paras mukaka kakak beradik si bu itu mengerikan, terutama sekali sorot meti mereka yang tajam dan menganggap gadis itu bagaikan cuan putri, pandangan orang lain terhadapnya segera turut berubah pula. Kini, mereka bertiga telah memasuki sebuah rumah makan yang terletak di tempat paling amai dari lalu lintas kota. Tamu yang berada di situ kebanyakan adalah manusia-manusia kasar, sudah barang tentu kehadiran seorang gadis cantik macam bidadari dari kahyangan ini segera menimbulkan suasana gempar di situ. Tak kala ia naik ke atas loteng, mula-mula berkumandang suara jeritan kaget, lalu semua orang seolah-olah dibikin tertegun. Rakyat-rakyat biasa yang hadir di sana segera dibikin kegelagapan dan tak tenang oleh keanggunan gadis tersebut, mereka merasa rendah diri hingga akhirnya satu per satu ngeloyor pergi dari situ. Yang masih tertinggal sekarang hanyalah manusia-manusia dari dunia persilatan. Tak bisa dikatakan kalau orang-orang itu mempunyai sesuatu ambisi terhadap Cio Tintin, kehadiran mereka di sana tak lebih hanyalah ingin menarik perhatian gadis itu saja. Maka orang-orang itu pun berusaha menampilkan segala tingkah laku yang menurut anggapan mereka bisa menarik perhatian orang. Di samping itu terdapat pula tiga orang dengan enam matanya melalui tiga arah yang berbeda mengawasi Cio Tintin sekalian tanpa berkedip. Cio Tintin yang bermata jeli segera dapat menangkap keadaan tersebut, dengan ilmu menyampaikan suara di alantas berbisik kepada dua bersaudara bu, apakah kalian berdua memperhatikan ketiga pasang metu yang mencurigakan itu bu Nainai melototkan matanya bulat-bulat lalu berseru. Aku hendak mengorek sepasang meti mereka sumpit yang berada di tangannya segera digetarkan keras-keras, sayur yang kebetulan lagi disumpit olehnya itu segera patah menjadi tiga bagian dan meluncur ketiga arah yang berlainan. Oleh karena perkataannya tadi diutarakan dengan suara keras hal mana segera meningkatkan kuas padaan ketiga orang tersebut, namun mereka bertiga sama sekali tak menyangka kalau bu Nainai bisa memotong sayur tersebut menjadi tiga bagian lalu, digetarkan ketiga arah yang berlainan. Menanti mereka merasakan datangnya cahaya tajam di depan mata, untuk menghindari sudah tak sempat lagi. Lo-o-o tak ampun batok kepala mereka terhajar telat. Kekuatan yang disertakan dalam serangan itu sesungguhnya tidak besar lagi pula tak sampai melukai mereka, namun suara yang nyaring cukup menggetarkan pendengaran semua tamu yang berada dalam ruangan rumah makan itu. Berpuluh pasang meti sering tak dialihkan ke arah ketiga orang itu, buat mereka jadi malunya setengah mati. Merasa kehilangan muka dengan geramnya ketiga orang itu berpekek nyaring kemudian dari tiga arah yang berlawanan mereka berjalan menghampiri meja yang ditempat Ciu Tintin itu. Dengan wajah berubah dua bersaudara bu mengebutkan ujung bajunya siap melukai orang. Buru-buru Ciu Tintin mencegah perbuatan mereka dengan ilmu menyampaikan suara, Hanya badut-badut kecil, buat apa mesti digubris mendengar itu, Bu Im berdua segera mengurungkan niatnya dan membiarkan ketiga orang itu muncul di depan meja mereka. Usia ketiga orang itu tidak terlalu besar, kurang lebih berumur 20 tahunan, berbaju perlentet dan tampaknya merupakan satu rombongan, tapi entah mengapa mereka jadi duduk saling berpencar tempat. Kini mereka bertiga berdiri berjajar kalau dilihat dari langkah mereka yang sigap, jelas kalau orang-orang itu merupakan jagoan. Lihai dari kaum muda, hanya sayang sekali bila dibandingkan dengan Ciu Tintin, mereka masih selisih jauh sekali. Walaupun sudah dipecundangi orang, ketiga pemuda tersebut belum nampak puas. Hal ini memperlihatkan kalau mereka kurang berpengalaman atau sesuatu yang mereka andalkan sehingga nyalinya menjadi lebih besar. Yang lebih aneh lagi adalah meski serangan tersebut dilakukan Bu Nainai, namun mereka justru melotot ke arah Bu Im sambil menegur, Gojib. Tengah malam nanti, Kuwiltian Cebio di luar kota menantikan laporan Bu Bu Im tertegun. Bu Nainai juga terperana, segera tegurnya, siapa yang bernama Gojib. Tiga orang pemuda tersebut hanya tertawa dingin, tanpa menjawab lagi mereka segera membalikan badan dan mengundurkan diri dari tempat tersebut. Dengan Gusar Bu Nainai segera membentak, bila kalian tak menjelaskan perkataan tadi, jangan harap bisa pergi dari sini. Dia lantas menyentilkan jari tangannya dan menotok jalan darah ketiga orang pemuda tersebut. Tapi dengan cepat Siu Tintin mengebaskan tangannya untuk memunahkan totokan tersebut, kemudian serunya, Nainai biarkan mereka pergi, kita hadir saja di situ seperti yang dijanjikan, bukankah hal ini jauh lebih baik daripada menahan mereka sekarang dengan perasaan bingung, Bu Nainai menggelengkan kepalanya berulang kali, aneh, benar-benar sangat aneh, mengapa mereka dapat menganggap adik Bu sebagai Gaujit dengan kening berkerut Siu Tintin berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Sam Kusini, Nonaso dan Gaujit melakukan perjalanan bersama, sedangkan kita pun kebetulan bertiga juga, kemungkinan besar mereka telah salah melihat orang, yaa, bagaimana juga dia toh tidak seharusnya menganggap diriku sebagai Sam Kusini, kata Bu Nainai sambil tertawa. Cici, pengalaman mereka terlalu cetek, selabu im sambil tertawa pula, mungkin kau dianggapnya sebagai pendeta yang memelihara rambut, bukankah keadaan tersebut bukan suatu yang aneh di dalam dunia persilatan IAA, tampaknya kita memang harus berpendapat demikian saja, Siu Tintin segera berguman lagi, kepandayan silat yang dimiliki Sam Kusini dan Nonaso cukup tangguh, tapi mereka begitu berani melakukan tantangan, rupanya mereka telah melakukan persiapan. Malam nanti kita tak boleh bertindak kelewat gegabah, apalagi menganggap penteng mereka, dia lantas menyuruh Bu Nainai dan Bu L.M. untuk kembali dulu ke rumah penginapan dan menyampaikan hal tersebut kepada TNKHI. Tentu saja TNKHI setuju kalau mereka pergi memenuhi janji tersebut. Siu Tintin khuatir TNKHI menjumpai hal-hal yang tak diinginkan di dalam rumah penginapan, maka dia lantas meminta kepada Bu Nainai untuk menjaga anak muda tersebut, sementara dia sendiri bersama Bu Im berangkat ke kuil Tiancebio sebelum kentongan ketiga. Bila Siu Tintin dibandingkan dengan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, maka kera kerja gadis ini lebih teliti dan penuh perhitungan yang matang. Sebelum memenuhi janji, dia melakukan pemeriksaan lebih dulu di sekitar kuil Tiancebio, hal ini membuktikan akan ketelitiannya. Kuil Tiancebio merupakan sebuah kuil bobrok yang sudah banyak tahun terbengkalai tiada orang yang berziarah ke sana lagi, itulah sebabnya sekeliling kuil tersebut penuh dengan tumbuhan. Ilalang Setinggi Manusia Biasa tumbuhan ilalang liar yang lebat merupakan tempat penyergapan yang paling baik, berhubung Ciu Tintin berniat melakukan penyelidikan, maka dia mengajak Bu L.M. untuk merundingkan persoalan tersebut lebih dulu. Akhirnya ditetapkan gadis itu akan menyusul masuk lebih dulu, sedang Bu Im memasuki kuil tersebut melalui jalan raya pada tengah malam nanti. Ciu Tintin segera menggunakan ilmu gerakan tubah kukong kengim ajaran TNKHI untuk berkelebat meninggalkan tempat tersebut, dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya, apalagi di tengah kegelapan malam pada hakikatnya tiada orang yang sampai melihat jelas gerakan tubuhnya itu. Paling bantar orang hanya akan merasakan ada sepulung angin lembut yang berhembus lewat saja. Dengan kemampuan seperti ini, sekalipun dia berkelebat melalui atas kepala penjaga, belum tentu mereka akan menyadari akan hal tersebut. Bu Im sendiri pun baru pertama kali ini menyaksikan dia bergerak dengan sepenuh tenaga, dengan kemampuan yang dimiliki Bu Im saja dia hanya merasakan angin berhembus lewat dan tahu-tahu kehilangan jejaknya, apalagi orang lain, tentu saja tak usah dikatakan lagi. Dengan tanpa membuang tenaga yang kelewat banyak cio tintin telah berhasil menyelunduk masuk ke dalam kuil Tian Chebyu. Ruang tengah kuil tersebut sudah disapu amat bersih, empat penjuru dipasang obor yang membuat suasana dalam ruangan menjadi terang-benerang. Di belakang sebuah meja altar terdapat tiga buah kursi utama, sementara di sisi kiri dan kanan masing-masing terdapat pula empat buah kursi utama. Waktu itu, di dalam ruangan hanya terdapat delapan orang pemuda, tiga pemuda yang pernah berjumpa dengan cio tintin di rumah makan pun hadir pula di sana, hanya saja tindak tanduk mereka sangat tidak leluasa. Agaknya kedelapan orang itu mempunyai hubungan yang baik sekali. Terdengar seorang pemuda berusia 24-5. Tahunan yang paling tua di antara sekian pemuda, sedang menghibur mereka dengan kata lembut. Lakte, jitte, sekalipun kalian salah mengundang orang, itu pun bukan suatu yang luar biasa, dengan kedudukan kita berdelapan di depan teekun, memangnya kian tongcu bisa mengatakan kita semua. Apalagi kita toh sama sekali tidak melepaskan sasaran yang sesungguhnya, membunuh tiga orang lebih banyak pun bukan sesuatu yang luar biasa dengan perasaan sungkan dan rikuh. Tiga orang pemuda itu berkata, Toa Ko jangan berkata begitu, bila kita benar-benar didamperat oleh kian tongcu, kita bersaudara akan kehilangan muka, yang paling menguatirkan siaute adalah teekun. Belum pernah mengutus kita melakukan pekerjaan, bila baru pertama kali ditugaskan sudah melakukan kesalahan, bukankah hal ini akan mengecewakan teekun seng toa ko menghela nafas panjang. Pengalaman sesungguhnya tak bisa disamakan dengan kepandayan silat, aku pikir teekun tak akan menganggap entah kita semua asalkan penampilan kita semua baik dan hari ini membuat pahala, aku pikir tiada persoalan lagi untuk kita semua, ketiga orang pemuda tersebut tak dapat berkata apa-apa lagi, terpaksa mereka hanya mengucapkan terima kasih kepada toa ko mereka sambil membangkitkan kembali semangatnya. Pada saat itulah dari luar ruangan berkumandang suara langkah kaki manusia yang ramai. Menyusul kemudian dari balik pintu berjalan masuk serombongan manusia. Orang yang berjalan di paling depan amat menyolok sekali, dia adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Sedangkan dua orang yang berada di belakangnya merupakan kakek-kakek yang berusia hampir setaraf dengan Kian Kim Siang. Di paling belakang mengikuti pula delapan orang kakek yang paling muda berusia 50 tahunan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang duduk di kursi utama di sebelah tengah, dua orang di belakangnya duduk di kiri dan kanannya. Sedangkan delapan orang kakek lainnya duduk di kursi yang berderet di kedua belah sisi ruangan. Sementara delapan orang pemuda tersebut berdiri berderet di belakang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Ciu Tin Tin mengetahui kalau Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang terdiri dari iang tulang dan gadungan, namun ia tak mampu untuk memberdakan mana yang benar dan mana yang gadungan. Untuk sesaat hatinya terasa kalut, dia khawatir menganggap yang asli sebagai palsu, bila urusan sampai menjadi runyam, bisa gak akan ditertawakan oleh adik Eng. Sementara ia masih termenung memikirkan persoalan tersebut, mendadak terdengar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berseru, hadapkan Siow Chu Hadapkan Siow Chu dari luar ruangan terdengar seseorang berseru nyaring. Suasananya waktu itu seperti dalam suasana pengadilan, namun tidak seserius pengadilan sesungguhnya. Dari luar pintu nampak seorang gadis berjalan masuk, wajahnya sayu dan sepasang tangannya terkulai lemas ke bawah, sudah jelas jalan darahnya tertotok sehingga tak mampu bergerak. Setelah berada di dalam ruangan, tubuh si gadis tersebut gemetar semakin keras lagi, jelas kalau dia sedang merasa ketakutan setengah mati. Bagaimanapun juga, dia masih melanjutkan langkahnya menuju ke depan meja altar. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang manggut-manggut, maka kakek berusia 50 tahunan yang duduk di kursi utama paling ujung kiri bangkit berdiri dan menepuk bunggungnya Siow Chu untuk membebaskan jalan darah yang tertotok. Saat itulah Siow Chu baru berkata dengan ada memohon, harap Tong Chu Sudi menghadiahkan kepuasan bagi hamba Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, mungkin karena terkena getaran suara tertawanya. Yang keras, cahaya lilin dalam ruangan itu sampai bergetar dan seolah-olah hendak padam. Setelah tertawa setengah harian lamanya di saat suasana dalam ruangan hampir menjadi gelap gulita, mendadak suara tertawa itu terhenti di tengah jalan bahkan sedikit suara pun tidak tertinggal lagi. Demonstrasi ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimilikinya, tapi justru meninggalkan kesan susat dan memuakan bagi Chiu Tin Tin. Setengah harian sudah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berhenti tertawa, namun suasana dalam ruangan tersebut masih tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun tak tampak ada orang yang berani berbicara dan Kian Kim Siang sendiri pun tetap membungkam. Lama-kelamaan semua orang mengira telah kedatangan tamu tak diundang, maka serentak mereka berpaling ke arah pintu gerbang namun hasilnya tidak ditemukan sesuatu apapun. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh ruangan inilah, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang kembali tertawa, Ujarnya, baik, baik, asal kau bersedia menjawab beberapa buah pertanyaanku secara jujur, maka Lohu tak akan memberi siksaan hidup kepadamu, bahkan akan memberikan kepuasan bagimu Siu Chu adalah anggota lama dari Istana Ban Seng Kiong, tentu saja dia pun tahu akan hebatnya siksaan hidup, tanpa ragu segera jawabnya, Tong Chu kalau ingin bertanya, hamba pasti akan menjawab akan kau jawab semuanya sambung Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang cepat. Benar dengan wajah berubah amat keren, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bertanya, bagaimana kehasil pertarunganmu dengan Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng di dalam hutan hamba menderita kekalahan? Mengapa budak tersebut bersedia melepaskan kau dengan begitu saja tanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang lagi? hamba pernah menjadi budaknya Peleng Sian Chu HMMM, panggil budak itu Dengus Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan cepat. Benar, benar, hamba pernah menjadi pelayannya budak tersebut, mungkin budak itu memandang pada hubungan kami di masa lalu sehingga tak sampai menyusahkan hamba, mencorong sinar tajam dari balik matu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, di tatapnya wajah Siu Chu lekat-lekat, kemudian katanya, dengan watak dari budak tersebut, mungkinkah hal ini bisa terjadi? hamba berbicara dengan sejujurnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera tertawa seram, kalau begitu, memandang pada hubungan kalian di masa lalu, tentunya kau juga memberitahukan sesuatu rahasiaka pada budak tersebut, bukan Siu Chu khawatir menerima siksaan keji dari pihak Ban Seng Kiong daripada mati setelah disiksa, lebih baik mati secepatnya dengan berterus terang, apalagi mau dirahasiakan pun tak mungkin bisa, karenanya dia lantas berkata secara terus terang, hamba memberitahukan kepada budak itu, besar kemungkinannya pertemuan besar para jago perselatan dari golongan lurus yang diselenggarakan Te E Kun ada di sekitar bukit Cian San. Mungkin berada di bukit Cian San Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa kering, mengapa tidak kau beritahukan saja tempat yang sebenarnya secara lengkap Siu Chu sungguh ketakutan sekali. Hamba benar-benar tidak mengetahui letak yang setepatnya dia berseru. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera manggut-manggut. Seandainya kau mengetahui alamat lengkap, sudah pasti alamat tersebut telahkah sampaikan kepadanya. Bukan, hamba, hamba, tidak tahu. Paras muka Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berubah hebat, dengan setengah meraung teriaknya, soal ini bahkan lohu, sebenarnya dia hendak mengatakan soal ini bahkan lohu sendiri pun tak tahu. Tapi setelah ucapan mana sampai di ujung bibir, mendadak teringat olehnya kalau dia sedang berperan sebagai salah seorang dari empat Toa Tong Chu, aneh bila seorang Toa Tong Chu tidak mengetahui alamat yang sebenarnya dari pertemuan itu. Maka setelah berhenti sejenak, dia pun berkata lagi, siapa yang memberitahukan hal ini kepadamu? Pucat pias paras muka Siu Chu, agak gemetar sahutnya, tiada, tiada orang, yang, yang memberitahukan Ki, kepada hamba. Setelah bertanya setengah harian lebih, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang baru sempat menangkap sebuah titik kelemahan dari Siu Chu, sambil tertawa lebar dia lantas berseru, kau khawatir merempet sampai ke orang lain bukan Siu Chu semakin ketakutan lagi, sukmas rasa melayang meninggalkan raganya. Benar jawabnya tanpa sadar. Tiba-tiba dia merasa salah menjawab, maka buru-buru serunya lagi dengan cepat, bukan? Dari jawaban Siu Chu yang menkla-menkla, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tahu kalau pertanyaan dia juga lebih gencar, maka tak sulit baginya untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya, saking gembiranya dia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu, siapa orangnya? Ayo cepat jawab dengan sejujurnya, mungkin lohu bisa memberi kematian yang lengkap untukむ Siu Chu tahu bahwa dosa yang dilanggar olehnya cukup untuk menerima hukuman mati, dia tahu mustahil Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang akan mengampuninya dengan begitu saja. Mendadak dari luar ruangan terdengar ada orang tertawa cekikikan kemudian menyambung, benar-benar seorang manusia yang tidak tahu diri, benarkah kau mempunyai kekuasaan sebesar ini siapa yang berada di luar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berseru dengan terkejut. Tak usah gugup, aku bukan anggota Ban Seng Kiong, aku pun tak bakal mencari pahala dari majikan kalian itu dari luar pintu segera menyelingap masuk tiga sosok bayangan manusia. Sam Kusini berjalan di paling depan, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berada di tengah sedangkan si pencuri Sakti Gojek berada di paling belakang. Orang yang barusan berbicara dengan suara yang merdu dan nyaring itu tentu saja tak lain adalah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Tapi setelah mereka bertiga memasuki ruangan dan melihat jelas siapa gerangan orang yang sedang berbicara, serentak ketiga orang itu berseru kaget, Oh oh oh, rupanya kau mimpi pun mereka tidak menyangka bakal bertemu dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang di situ. Terutama sekali Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang teringat bahwa Tieng Kahi telah dilarikan orang ini setelah terluka parah tempoh hari, tak terlukiskan rasa girang dalam hatinya. Sembari maju selangkah ke depan, dia tuding Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang duduk di kursi utama sembari berseru, Tieng memang punya mata. Akhirnya nonamu berhasil juga menemukan ke Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak menjawab pertanyaan dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Dia segera mengulapkan tangannya agar Pak Chun yang berdiri di belakangnya segera tampil ke depan dan mengusur pergi Siu Chu dari situ. Dua orang dari Pak Chun tersebut segera melompat ke hadapan Siu Chu dan siap mencengkeramnya. Mendadak terasa bayangan manusia berkelebat lewat, Tau Tau Pek Leng Sian Juso Bwe Leng telah mendahului mereka dengan menarik pergi Siu Chu dari situ. Kemudian dia mengebaskan ujung bajunya melancarkan sebuah pukulan yang dasyat ke arah dua di antara delapan manusia gagah tersebut. Siapa yang berani mendekat hardiknya sesungguhnya Seng Kiong Pak Chun merupakan delapan orang jago muda yang dilatihian Im Te E Kun secara khusus, ibaratnya anak macan yang tidak takut kepada siapapun, apalagi Pek Leng Sian Juso Bwe Leng masih lebih muda daripada mereka meski sudah lama mendengar nama besarnya, namun mereka tidak memikirkan hal tersebut di dalam hati. Menyaksikan datangnya kebalasan ujung bajunya itu, serentak mereka mengayunkan pula telapak tangannya melancarkan balasan. Budak, kau pingin mampus hardiknya serentak. Begitu tiga gulung tenaga pukulan saling mementur di tengah udara, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng merasakan sepasang bahunya bergoncang keras, sebaliknya dua pemuda dari Seng Kiong Pak Chun itu tergetar mundur sejauh satu langkah lebih. Ternyata kebasan ujung baju Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berhasil menekan dan melenyapkan tenaga serangan dasyat dari Seng Kiong Pak Chun tersebut. Sekalipun demikian Pek Leng Sian Juso Bwe Leng pribadi pun diam-diam merasa terkejut sekali, dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimilikinya ternyata dia hanya mampu mendepak mundur dua pemuda tersebut sejauh selangkah, dari sini dapat diketahui kalau kepandaian silat yang dimiliki Seng Kiong Pak Chun bukan sembarangan. Seandainya kedelapan orang itu sampai maju bersama-sama, sudah pasti dia tak akan berhasil meraih keuntungan apa-apa. Dengan cepat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng memutar biji matanya, kemudian berpikir lagi, hari ini, aku tak boleh menunjukkan kelemahanku, kalau tidak, sudah pasti sukar untuk mengundurkan diri dari sini dengan selamat. Berpikir demikian, sambil berkerut kening dan melototkan sepasang matanya bulat-bulat dia awasi kedua orang pemuda tersebut tanpa berkedip. Kedua orang pemuda itu sendiri menunjukkan pula sikap tak puas, tampaknya mereka pun bersiap sedia melancarkan serangan lagi. Namun berhubungan mereka sedang menjalankan perintah untuk menggusur pergi siucu, maka kedua orang pemuda tersebut tak berani melayani Pek Leng Sian Juso Bwe Leng secara gegabah. Diam-diam mereka mengerlingkan matanya ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian sambil meminta petunjuknya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian tertawa seram, kemudian berseru dengan lantang, lebih baik kalian mengundurkan diri. Tak menjadi soal, toh mereka tak akan lolos dari sini dua orang pemuda tersebut segera mengundurkan diri dari lapangan dan kembali ke rombongannya. Sedangkan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng juga menyerahkan siucu kepada gurunya Sam Kusini, kemudian sambil berpaling memandang wajah Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian dengan hawa pembunuh yang menyala, bentaknya, tua bangka celaka, kau telah melarikan engkau engku kemana? Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian yang tertegun sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu paras muka jago-jago lainnya telah menunjukkan sikap tercengang, bahkan bersama-sama berpaling ke arahnya. Perlu diketahui, ketika Hian Im Tae Kun mengutus orang untuk menyaru sebagai empat tokoh sakti dunia persilatan DNA menjabat sebagai empat toa tongcu sekalian, Hian Im Jili serta Hwan Im Sin Hang saja yang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, orang-orang yang lain sama sekali tidak mengetahui akan hal ini, karenanya semua orang jadi tercengang juga setelah mendengar ucapan tersebut. Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian sendiri pun tidak tahu kalau TNKHI telah tertolong, dengan kebingung kun dia berseru, Buda Ingusan, kau tak usah mengacau belo, siapa yang telah menculik TNKHI si bocah keparat itu? Pek Leng Sian Juso BWL yang tertawa dingin. Sekalipun menyangkal juga tak ada gunanya, pokoknya jika kau tidak serahkan kembali engkau engkau kepadaku hari ini, kalau bukan kau yang mampus tentu akulah yang tewas lu ditinjau pembicaraan yang sedang berlangsung, Ciu Tintin yang bersembunyi di tempat kegelapan segera mendapat tahu kalau Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian yang berada di hadapannya sekarang adalah Kian Kim Sian Gandungan. Untuk sementara waktu tidak berkutik ataupun melakukan suatu tindakan apa-apa, dia hendak menunggu sampai datangnya waktu yang lebih menguntungkan untuk membantu Pek Leng Sian Juso BWL yang melepaskan diri dari ancaman bahaya maut. Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian Gandungan telah berpikir sebentar, kemudian dia mendapat kesimpulan bahwa TNKH telah ditolong oleh Kian Kim Sian asli. Penemuan ini merupakan suatu kabar berita yang berharga sekali, sebab dengan mengandalkan berita ini, dia dapat menuntut pahala dari Hian Im Tae Kun. Kini dia pun tidak menyangkal lagi, dengan berganti nada pembicaraan katanya, kau berani melindungi murid pengkhianat dari perkumpulan kami, desanya tak terlukiskan besarnya, kau anggap masih bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat waktu itu. Pek Leng Sian Juso BWL hanya menguatirkan keselamatan jiwati NKHI seorang, bahkan dia pun sudah melupakan persoalan tentang Bukit Sian San terdengar. Gadis itu sedang berseru lagi dengan penuh bernapsu, ayo jawab, kau telah menculik engkau NKH kemana. Bukan saja Buk Leng Sian Juso BWL tak mau melepaskan kesempatan itu, bahkan kawanan kakek yang hadir dalam ruangan pun ada pula yang berseru dengan ilmu menyampaikan suara. Bukankah pihak kita sedang mencari jejak TNKHI? Terhadap perkataan dari budak ini harap Tong Chu suka melakukan penjelasan daripada menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Diam-diam Kian Kim Siang Gadungan tertawa dingin, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya dulu kepada rekan-rekannya itu, persoalan ini sudah diatur sendiri segala sesuatunya oleh T.E. Kun, Lohuk kurang leluasa untuk memberi penjelasan, harap kalian jangan menanyakan masalah itu lagi, dengan mencatut nama Hian Im T.E. Kun benar juga, serentak semua orang membungkam dalam seribu bahasa. Memandang paras muka semua orang yang hadir di arna, diam-diam Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Gadungan menunjukkan wajah bangga, namun di dalam waktu singkat rasa bangga telah lenyap kembali. Kepada P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng, serunya kemudian dengan suara yang menyeramkan, tidak sulit bila kau ingin mengetahui jaiak dari T.E. K.H.I., cukup asal kau mengikuti aku menuju ke istana Ban Seng Kiong, tanggung kau tak berakal kecewa di situ. Waktu itu, P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng mempunyai jalan pemikirannya sendiri, setelah kebasan ujung bajunya yang sanggup memukul mundur kedua orang pemuda tersebut, hal itu menimbulkan perasaan terkejut di dalam hatinya, dia pun tahu jika sampai berkobar pertarungan, sudah pasti dia tak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Tapi oleh karena dia sangat menguatirkan keselamatan jiwa dari T.E. K.H.I., maka timbulah satu ingatan aneh dalam hati kecilnya, secara berani sekali dia mengangguk. Baik. Aku akan mengikuti kau menuju ke istana Ban Seng Kiong, cuma saja. Mimpi pun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Gadungan tidak menyangka kalau P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng benar-benar akan menyanggupi permintaannya untuk mengunjungi istana Ban Seng Kiong. Tidak menanti hingga dah menyelesaikan kata-katanya, dengan gembira tukasnya, cuma kenapa Siam Ku Sini yang menyaksikan hal itu pun segera berseru dengan amat gelisah, Leng Ji, kau sudah eh dan rupanya suhu kata P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng dengan wajah sedih, bagi T.E. K.H.I. asal dapat bersuamuka dengan N.E. K.H.I. biar mati pun rela, aku tahu kalau mereka mempunyai maksud tidak baik, tapi aku tetap ingin pergi ke situ. Nada suaranya tegas, ini membuktikan kalau tekadnya telah bulat. Siam Ku Sini cukup memahami watak dari S.O.B.W.E. Leng ini, semua keputusan yang telah diambil olehnya tak mungkin bisa dirubah lagi meski didesak oleh bapaknya sendiri. Dia pun tak tega untuk mencegah niat muridnya ini karena diakwatir hal tersebut malah akan menimbulkan gelak tertawa serta cemlohan dari orang-orang dan Seng Kiong. Begitulah, dengan wajah serius P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng berkata lagi kepada Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Gadungan. Cuma, aku mempunyai sebuah syarat apa syaratmu kau harus mengijankan guruku untuk membawa pergi Gita Ihya dan Siu Chu dari sini. Kalau cuma soal itu mah gampang, tapi bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau tak akan mengingkar janji serubu Im Sin Hang Kian Kim Siang Gadungan sambil manggut-manggut? Kau anggap nonamu menyesal bagus sekali, kalau memang begitu, mari kita bertepuk tangan sebagai ikatan janji sambil berkata dia lantas melepaskan sebuah pukulan ke arah P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng dari tempat kejauhan. P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng sama sekali tidak berkerut kening, dia pun melepaskan sebuah pukulan ke depan untuk menyambut datangnya serangan lawan. Belum sempat dua gulung angin pukulan tersebut saling mementur satu sama lain, mendadak dari luar ruangan meluncur masuk seseorang dan melepaskan sebuah pukulan ke udara untuk membuyarkan kedua gulung angin pukulan tersebut. Setelah itu sambil melayang turun ke hadapan P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng katanya sambil tertawa, Nona, kau jangan percaya dengan obrolannya. T.Sau Hiap tidak berada di dalam istana Ban Seng Kiong P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng seperti merasa terkejut bercampur gembira untuk sesaat dia seperti tertegun, Lut Yang, sungguh perkataanmu itu. Sekarang, dia berada di mana Nona tak usah khawatir, orang itu manggut-manggut, lohu jamin kau akan peroleh seorang engkoh eng yang utuh. Pada hakikatnya P.Leng Sian Juso B.W.E. Leng merasa girangnya setengah mati, untuk berapa saat dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah mengebrak meja sambil mementak penuh kegusaran, siapa yang datang dengan sinis dan pandangan menghina, pendatang itu menatap wajah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, lalu katanya, kau benar-benar tidak mengetahui siapakah lohu. Tak heran kalau kau setelah pergi tak pernah kembali lagi, rupanya kau telah merasakan banyak keuntungan dari Hiyamin Te E. Kun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang gandungan menjadi marah sekali, bentaknya keras, lohu tidak kenal kau, aku lebih tak mengerti atas obrolan edanmu itu. Pendatang tersebut segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 tampaknya hebat sekali permainan sandiwaramu itu, tapi bagi lohu mah tidak khawatir untuk memberitahukan namaku sekali lagi, nenek moyangmu bernama Bu Im.